Nabi ini saya contohkan beberapa hadis Mu'ad bin Jabal ini hadis ini Mu'ad bin Jabal itu makmum Nabi sholat asar ini mulai sholat i'adah itu sholat tertua di dunia islam sholat di Balani saya berhati sholat i'adah itu hampir 4 tahun saya berhati sholat saya berhati-hati saya berhati-hati saya berhati-hati saya berhati-hati sholat saya berhati-hati saya berhati-hati Mu'ad bin Jabal itu makmum Nabi terus pulang pulang terus maaf masjid kami terus di kampungnya beliau jadi imam berarti sholatnya sholat i'adah sholat i'adah itu tidak ada sebab jadi sholat barah asar itu tidak ada kecuali ada sebab nah termasuk sebab itu ada saya mau Mu'ad makmum Nabi badan itu pulang asar pada sholat itu sholat asar pulang ingin memahamin Allah kecuali begitu juga banyak yang sholat makmum Mu'ad itu orang yang ditinggal dengan tegal dengan alas dengan orang yang kesusu pada urusan pada urusan Mu'ad itu ini cerita ini cerita betapa menghukum orang itu kadang salah walaupun saking Mu'ad tidak ada tinggal Mu'ad di sholat dibalap misalnya diselip 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 terus selesai ya si Mu'ad ini sahabat Mu'ad ini pede sekali sampai beliau menghentikan apakah kamu lihat apa yang dilakukan orang munafek itu mengomentari si Arobi tadi itu munafek karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai itu munafek orang Arab kalau menghukumi kan tidak bahas apa sih munafek apakah orang Jawa tidak cocok menggendok kurang ajar kurang jelas orang Arab itu memang tidak cukup referensi dengan istilah-istilah jadi misalnya orang Arab itu musrik kafir munafek orang Jawa kan tidak misalnya orang Arab itu 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 menghindari bahasa-bahasa yang ekstrim itu munafek dari Mu'ad hasil terus lapor Nabi orang Bedwi tadi lapor Nabi Mu'ad dipanggil itu kata Imam Bukhari Nabi itu tidak pernah semarah itu Mu'ad dimaki-maki oleh Nabi dimarah itu Afadta non antayah Mu'ad Afadta non antayah Mu'ad sampai tiga kali Afadta non antayah Mu'ad itu tukang fitnah itu tukang rusak agama ini namaku munafirin diantara kalian ngajak agama tapi tidak ada orang Melayu yang agama itu menggunakan sholat itu tidak sholat itu tidak sholat itu tidak sholat tidak sholat itu akhirnya karena sholat cepat itu tidak ada sholat cepat itu paham jadi sholat cepat itu hadisnya itu jadi ada sholat tidak ada sholat tidak ada sholat itu tidak sholat cepat berarti saya harus pakai yg apa berarti sholat cepat tidak ada sholat sudah berani akhirnya hanyalah itu me reinvent Banisku itu, tidak ada sholat tidak sering akhirnya muat sampai berharap aku nanti kepengen Islam saat ini seduruhnya rak Islam maksudnya lagi itu Allah rasanya dimaki-maki Nabi sampai begitu artinya yang penting ketika muat mi'arabi salah ternyata yang salah jangan-jangan kalau kita ngaji senen, wajah, wang ngantor, wang kerja, wang macam-macam samsung awan masyarakat raglum ngaji, Allah beneran saya raglum ngaji, karena ini ada syariat pengangguran masalah walaupun komentari uang, kalau tidak ngaji caru Nabi juga suger, mungkin kita yang disalahkan karena munafirin, wawang gue lepduwe, kalau tidak ngaji, kalau salat itu bukan-bahan, salat ngaji apa itu, bisakah salat, salat pasti bener райmat diudin, salat farduh melihat halnya itu, seperti alimmmu menghindari ngaji jam kerja, terus arak seorang rata-kakak, keorang rata-kakak yang rata-kakak, saya rata-kakak apa yang ditanggap diurusan